Yang pemirsa sebanyak 164 peserta yang berasal dari 22 SMA, 29 SMK, dan 2 SLBN penerima DAK Fisik mengikuti rapat koordinasi dan bimbingan teknis atau RAKOR dan BIMTEK DAK Fisik Urusan Pendidikan Subbidak SMA, SMK, dan SMB tahun anggaran 2024 Kegiatan ini langsung dibuka oleh Gubernur Jombi, Dr. Haji Alharis S.S.M.H Pada Senin 24 Juni 2024 di Apadi Convention Center Gubernur Alharis telah sambutannya mengatakan dengan jumlah DAK Fisik yang cukup besar bagi Provinsi Jombi Dirinya berharap dana tersebut digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan fisik sekolah walaupun yang lainnya, sesuai dengan petunjuk teknis yang telah diberikan Hari ini saya membuka rapat RAKOR teknis, RAKOR dan BIMTEK bagi pelah sekolah SMA, SMK, dan SLB yang tahun ini mendapatkan dana DAK Fisik Tentu dengan jumlah yang cukup besar di Jombi ini, kita berharap dana ini digunakan sebaik-baiknya untuk pembangunan fisik sekolah ataupun yang lain sekalian labor yang sudah ada, jumlah-jumlah di sini itu Tujuannya apa? Agar supaya apa yang diberikan oleh pusat ini dijadikan bangunan yang berkualitas Sehingga manfaatnya akan lebih pada anak-anak kita di sekolah itu sendiri Yang kedua, kita juga menjaga kepercayaan dari Kementerian Dikbud Pendidikan pada Jombi Berbiasa setiap tahun ini tidak pernah kurang dana kita Banyak terus Nah artinya ini sebuah percayaan Nah kalau pengelolaannya tidak berkualitas maka kita khawatir nanti tahun depan bisa berkurang dana kita Maka kita buktikan bahwa kita bisa bekerja Hasilnya juga memuaskan dan berkualitas Ya itu yang penting saya kira Ya itu aja Dari DAK yang diberikan bagi pendidikan Ternyata selama ini Kemendikbud bagi Provinsi Jombi sangat luar biasa Setiap tahunnya tidak pernah mengalami kekurangan DAK Bahkan bertambah Kepala Distrik Provinsi Jombi Haji Samsuri Jal SEMSI Dalam laporannya mengatakan Tujuan kegiatan ini adalah Meningkatkan kesepahaman arah kebijakan Dan kegiatan yang terkait dengan DAK Fisik Suak Lola Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2024 Meningkatkan pemahaman konsep penyelenggaraan DAK Fisik Secara suak lola Bagi peserta rakor DAK Fisik Bidang SMA, SMK, dan PKLK Tahun Anggaran 2024 Serta meningkatkan kapasitas teknis pelaksanaan DAK Fisik Kegiatan rakor DAK Fisik Yang dilaksanakan tahun 2004 Sebenarnya kegiatannya setiap tahun ini kita laksanakan Ketika kita sudah mendapatkan dana diangkat Dari Pemerintah Pusat ke daerah Tentu, tadi sudah disampaikan Dari pembukaan dari Bapak Menur Bahwa dalam rangka peningkatan sumber daya manusia Termasuk dalam Tisi dan Tisi Bapak Menur Tentunya kita selalu berharap Dukungan dari Pemerintah Pusat Dalam rangka membenahi Untuk memperbaiki semua Sarana-perasarana sekolah kita yang ada di Pusat Jamin Tentu kita berharap Dengan kegiatan ini Pemerintah Pusat nanti bisa Memaksanakan program kegiatan DAK Fisik Maksanakan kegiatan Meningkatkan sarana-perasarana sekolahnya Yang kita harapkan nanti Ini tentunya akan menjadi Sebuah mutu pendidikan kita di Provinsi Jami Akan lebih baik lagi Dan sekolah-sekolah juga akan lebih baik lagi Jumlah sekolah tahun ini kita 29 SMK Yang akan kita laksanakan Terus 22 SMA dan 2 SMK Itu pelaksanaan tahun ini kita berharap Mulai dari Mas Udiri 3.4.2 ini Bisa terlaksana dengan cepat selesai Di 3.4.2 Tema rakor kali ini adalah Sarap Pras Mantap untuk pendidikan berkualitas Sebagai kegiatan bersama Untuk menuntaskan kebutuhan Sarana-perasarana satuan pendidikan Kebijakan DAK Fisik Urusan Pendidikan Merupakan salah satu upaya pemerintah Meningkatkan angka partisipasi Dan kualitas pendidikan Kegiatan berlangsung pada 24 hingga 26 Juni mendatang Dalam kegiatan menghadirkan narasumber dari Distik Provinsi Jambi, Kejati Jambi, Polda Jambi, Inspektorat, Bapeda, KPP Pratama, dan Fasilitator Dalam kegiatan turut hadir asisten administrasi umum Pejabat S3, 4, dan fungsional distik Provinsi Jambi Kepala sekolah penerima DAK Fisik dan undangan lainnya Lina Liska, Cek TV, Melaporkan Kepala sekolah penerima DAK Fisik